Jadi deh masakan kita hari ini Karena kebenaran habis panen kangkung dari Bon Langsung Jadi kita hari ini mau buat makanan yang istimewa Jadi menonton terus video sampai akhir Karena disini kita sudah mempunyai bahan-bahan yang istimewa Ada something ini apa ya Aduh, soalnya banyak banget deh Ada ini juga Sudah terpikirkan mau membuat apa? Tiap, pecil sayur Ini adalah bumbu yang istimewa Jadi komenin videonya dan ikutin step by stepnya Pertama disini kita akan menyiapkan sayur-sayurannya Jadi sakitan ini banyak sama emak Tapi emak lagi mau di black wire Karena tidak memakai gunan Jadi kita akan melihat proses-prosesnya aja Dan bumbu-bumbu yang ala emak ini Biar temen-temen tahu Dan saya juga bisa belajar nanti Ini bakal air apa emak? Kumbus Bukan kata kagak bola Ya Allah Diatu doyong lagi Ngangguin oyang macek aja ini ya Yang gini oyang macek aja ini ya Oyang macek diganggu-ganggu Nanti giliran makan paling doyan Yan makan paling doyan Yan makan paling doyan Kita siapin semua bahannya Dari Ini apa? Kukol Ini udah siap togi Sama kasang panjangnya udah siap Ini air rebusannya udah siap Jadi disini mau dikasih tahu Bosannya kalau buat kecil itu Jangan pernah dikukus Supaya nggak hitam ya mak Jadi mendingan direbus aja Semua bahannya direbus Tuh toginya ya Seger banget Cakep banget Luar biasa Rebus togi dulu Oke karena toginya udah nih ya Sekarang lanjut untuk merebus Koli Masukin ini mak Ini kurang mendidih tuh Tunggu mendidih dulu Jadi masukinnya tunggu mendidih banget dulu Baru langsung-langsung Dan diusahakan Misalnya lo pake yang satu ini aja Tapi ngerebusnya yang warna putih-putih dulu Supaya nanti nggak Kecampur warna-warnanya gitu Biasanya kan misalnya kangkung Nanti ada warna hijaunya dikit Lalu kita baru ngerebus kol Jadinya kolnya warna hijau Jelek Tidak estetik Untuk semua sayuran Bener-bener jangan lama-lama Jangan lama-lama Jangan lama-lama Supaya nanti Nggak terlalu Layu banget Lalu saikol Langsung kacang panjang Sekarangnya Kalau temen-temen mau ikutin urutan kita Ikutin aja nggak apa-apa Biar warnanya tetep cantik Cantik Kolnya bener-bener Agak lama ya Supaya bener-bener layu dan empuk Sedang Nah kalau ini kacang panjang Kalau kata emak Harus empuk bener Nanti dipastikan Digigit Kalau udah empuk Baru boleh diangkat Supaya nanti pecelnya nggak Alot-alot Nggak jelas Biar enak Soalnya banyak ya Kece Ya tapi ini orang Bicu-cucu Pecel nggak karuan ya Iya nggak karuan Kayak gini Nanti bisa buat makan keluarga besar Nah temen-temen Ini adalah tips dari emak Ya yang di belakang layar Kalau mau rebus kangkung Terutama nih ya Ini kan disini ada kangkung nih Baru tamannya Itu rebus Batangnya dulu Nih batangnya dulu tuh ya Tokonya batangnya dulu direbus Sampai nanti dia gempuk Baru masukin daunnya ya mak ya Supaya nanti balance Daunnya nggak kematangan Kalau nggak batangnya nggak kemudahan Atau nggak masih mentah Jadinya enak semua Gitu Bener-bener diakalin Sama emak dikasih tipsnya Tuh ini batang semua ya Tuh Jadi disini sering banget Kalau beli pecel Lah batangnya masih keras Daunnya udah kelembekan Udah nggak tahu lah Rasanya kayak gimana Makanya ini tips dari emak tuh Biar bikin pecelnya Rasanya enak Buat jualan juga bagus kok kayak gini Setelah kita merebus beberapa bahan Kita langsung menuju ke pembuatan kambang Diawali dengan menggoreng Sabe Bawang putih dan bawang merah Sebentar Ini gorengnya asal kena minyak panas aja ya temen-temen Jangan sampai matang banget Kayak mau goreng sambal terasi Ini juga pake terasi ya sih ya Ya pake terasi juga ini Wah terletek-letek Oh karena menjauh Oh menjauh Oke Karena kita bikin pecel Nggak koblet ya rasanya Kalau nggak pake Kak Okwan Aku pake yang Ini nggak di endorse ya Pake yang serba guna Yang praktis Dan ini ada kol sama wortel Yuk langsung kita buat aja ya Caranya gampang kan temen-temen Tahu tinggal baca di belakang kukus ini Itu ya pake air Dan tinggal campur aja Oke Ini pake air mentah aja Tapi pastiin kalo air mentahnya matang Diaduk pake centang Jangan pake tangan Karena biar berkuatitas Kalo kata emak Kita biar tinggal di kamunya Harus perlu bahan-bahan yang berkualitas Jangan salah loh Ini tadi pake dua bungkus Tepung serba guna Kalo nggak cukup tinggal tambahin tepung di bawah Hahaha Ada lagi Untuk nyambel lagi Kita juga disini perlu Aduh, maaf ya Bawang goreng Untuk nyambel kita perlu bawang goreng juga Jadi gorengin bawang Sebenernya bawang goreng tuh Buat nanti Terus saya pecelnya Jadi juga enak banget Jadi masak bawang goreng sebenernya banyak aja Ini untuk sambel yang segini ya Supaya nanti burih Oke lanjut Setelah kita menggoreng kacang untuk sambel Langsung kita memutuskan Langsung kita memutuskan Untuk menggoreng mbak Bawang terlebih dahulu Ini udah azan Nah ini kita ngeluk dulu Isiannya apa aja Cabai sama cabai sama buang putih Aduh, buang putih Terasih dah tuh Terasih diboreng juga Biasudah Jadi ini kan kita kagak ditemui So, bener-bener Aduh, ya gitu Begitu Enak mantep-mantep Diikutin tab-tabnya ya Supaya kalian berhasil Sudah pada dirumah gak ngapa-ngapain ya mak Bikin pecel makan suami Demen Supaya pasti demen Dekat yang cinta Sudah enak Cabainya yang pedes nih kayak kita Jangan takut sama cabai Jangan cabai ngomongnya gigit Orang cabai pedes makan lagi-makan lagi Uhuh Pengen lagi-pengen lagi Tungguan 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 Lumayan ya Kalau bikin sendiri Lebih murah Lebih banyak dapetnya Ini saya bikin sendiri Ini adalah cara membuat sambilnya Tuh Tuh Mak kelaten ya Hahaha Padahal ulekannya semua kayak ulekan titik Suruh ulek Banyak banget sih Ini gak bisa Ulek Masuk kayak gini Nah ini tuh Udah itu dari cabainya ya Tuh Yang cabai tadi kita ulek Aliasnya ayam ulek Dan ini sama Kacang uleknya juga Ini yang dikasih kuah Baru Dikasih kuah Dikasih limu Wah Wah Parah sih Parah Ini bisa tidak Seberhenti makan ini abang ini Yakin ini Suami saya pasti akan menangis Terus saat ini Ini demen banget Kenapa sambil kacang begini Selesai Makan semuanya Terakhir kita goreng Tahu dan tempe Ini kita bikin paket lengkap ya Sebelumnya Selor Selor goreng Selor goreng juga boleh Kita enak juga Nontak saudara Selor goreng Terus sendok aja Terus air panas Gula merahnya Gula merahnya diulek juga Biar lembut Sebanyak itu tuh Semuanya tuh Seperti mak Tapi udah keliatan kan itu Enggak Nanti kalau udah disiatin Baru disana Tuh Cakep banget Mak Ya orang Limau gak belum? Limau Udah Abis itu terakhir pake limau Ini kacium gak nih wanginya nih? Enggak Enggak Semunyum Sekarang apa belum? Hmm Limau nya udah dipake Wanginya segera buanget Ayo cium 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 Hehehe Coba mak Cobain mak Ayo cium Jadi dia masakan kita hari ini Pak uangnya udah jadi Sayur pecelnya udah jadi Dan sambal pecel juga udah jadi Semoga bisa bermanfaat Untuk kebu-ibu semua yang di rumah Yang mau membuat Pecel sayur Dan juga Sambal pecel sayurnya juga Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like, share, and subscribe Terutama ya Dan juga komen kalo ibu-ibu Mau dibuatin Menu dan beras apa-apa lagi Jadi Mungkin segini aja dari keluar ke VASYA Semoga bermanfaat sekali lagi See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Kita gak mungkin makan sendiri Jadi kita langsung bagi-bagi Untuk keluarga terdekat Ma yang bagi-bagiin tuh Ma proses Piliin beliau Terima kasih sub indo by broth3rmax